Saya tinggal sama orang tua saya, saya nikah 17 tahun, gak punya rumah. Ibu nih tinggal pergi begitu saja sama suaminya. Ketika ibu mengandung? Iya, ini gak bertanggung jawab sama sekali saya sendiri sama orang tua saya. Saya bisa cuma pasrah aja lah, kayak gitu. Saya udah berusaha buat ngebela rumah tangga saya, biar itu, ya mungkin Allah mengandung lainnya, terima aja dalam kayak begini. Ini rumah ibu? Ini rumah orang tua saya. Rumah orang tua? Saya tinggal sama orang tua saya, saya nikah 17 tahun, gak punya rumah. Saya ngurusin orang tua saya, orang tua saya lagi sakit. 17 tahun menikah, tidak punya rumah? Punya rumah. Memang ibu sama suami tidak ada sistem menabung? Dia orang tua saya, namanya saya zaman dulu nikah tentang nikah aja. Sekarang keadaan saya ini lagi kebegini, suami pun gak ada. Suami kemana? Saya ditinggal selama saya lahir. Ibu ditinggal pergi begitu saja sama suaminya? Iya. Iya. Iya, dia gak bertanggung jawab. Tidak sekali, saya ucapkan diri sama orang tua saya. Aku punya anak empat, yang ada dua, yang dua udah meninggal di situ. Saya cuma sama orang tua saya, orang tua saya sakit. Udah empat tahun gak berdaya. Untuk ibunya saya ingin lihat nanti, tapi saya ingin tahu dulu, yang menyebabkan suami pergi begitu saja, ibu tahu gak? Iya, mungkin dia mau cari yang lebih bagus, lebih baik dari saya, mungkin ke situ. Saya juga gak tahu. Saya bisa cuma pasrah aja lah, kayak gitu. Saya udah berusaha buat ngebela rumah tangga saya, biar itu. Ya, mungkin Allah menghendak lainnya, terima aja deh, jangan kayak begini. Saya ikhlas. Itu kapan bu, kejadiannya? Sudah lama sekali ya? Sudah, sudah lama banget. Ibu, kenapa tidak menjadi pasangan yang baru? Ya, saya trauma, saya takut. Habis kasih emak kayak gimana lagi. Saya udah di awal menikah, pengen sampai akhir. Ya, sudah dikasih kayak gitu, kayak gimana. Saya pasrah aja deh, menikah. Saya usaha sendiri, sampai sakit. Sakitkan dua bulan, saya tempat tidur. Saya gak berobat, saya gak kemana-mana. Saya cuma bisa obat warung-obat warung doang, kayak bibit itu doang. Minum dua, saya gak cocok sekali minum, saya empat. Baru alhamdulillah kau lagi datang tengah malam. Saya rasain sendiri, kayak disilet-silet perut saya. Mereka, kesian sama orang tua saya. Orang tua saya udah tua, dia gak bisa berdaya apa-apa. Saya mau bertemu dengan orang tuanya, boleh? Silahkan, Mister. Assalamualaikum. Ini, Mister. Ya. Gimana, Bu? Itu, itu orang tua saya, Mister. Dia udah lima tahun. Assalamualaikum, Ibu. Mohon maaf, jika saya mengganggu. Terima kasih, ya. Ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Pengen di luar, katanya, pengen banget penyambi, apa? Mau punya kursi roda. Pengen banget, kata saya, Mister. Saya kursi roda dari mana buat makan aja, hari-hari, saya susah. Kata saya, Mama, sabar aja, Mama, sabar. Kata Mama. Masih bosen ya, Bu? Di sini, Bu? Setiap hari, hanya di dalam rumah saja. Maaf, memang dia buat ini. Bisa, kan? Masih. Orang tuanya udah umur berapa? 80-an. 80-an? Kalau malam, begini aja, kata. Ibu, kalau misalkan mau buang hati kecil atau uang buang hati besar, dia keriakan, saya kan kerja. Iya. Saya capek, suka-suka saya marahin. Terkadang saya nangis diri, dan saya marahin di sini. Ibu, tampaknya saya lihat sangat mencintai orang tuanya. Terkadang saya sayang-sayang bener melibihin diri saya sendiri, Mister. Semangin saya bontot. Saya dari pertama nikah. Ya. Saya emang Allah beruntungkin. Saya gak boleh kemana-mana. Semangin ikutin orang tua. Yang indah jadinya kini-kini. Saya nikah kayak gimana ya. Saya bayang-bayangin saya pengen kayak orang-orang. Rumah kagal itu. Bener. Saya dibawa susah. Saya nerima, Mister. Jadi harapan ibu ingin sekali membeli kursi roda buat orang tuanya. Biarin orang tua saya bisa ngeliat orang mungkin jalan, bagaimana gitu. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Tadi saya melihat ibu mencium orang tuanya begitu, sangat sayang sekali. Ya, Mister. Nah, sekarang kan ibu sudah umur 80 tahun lebih. Ya. Apa yang mau ibu curahkan kepada ibunya? Kan kita gak tahu ya, bu. Ya, umur kita sampai mana. Umur ibu kita sampai mana. Kita harus berikan yang terbaik. Ibu ingin melakukan apa buat ibunya? Saya pengen begini. Sebelum orang tua saya menutup mata, saya kalau bisa pengen bahagiain dia. Tapi saya bingung dengan cara apa yang bahagiain dia gitu, Mister. Saya benar-benar bingung. Tidakkan saya ini seorang sendiri. Saya pengen kerja yang layak. Tapi saya bingung punya anak kecil. Anak kecil saya tuh gak bisa... Ketindang. Di situ doang, Mister. Jadi saya dengan gimana caranya supaya saya bisa makan anak saya, orang tua saya bisa keurus. Saya ada yang nyuruh gak gosok, saya gak gosok. Ada yang nyuruh nyuci, saya nyuruh nyuci. Ada yang suruh... Apapun pekerjaan yang halal dan bisa menghasilkan uang dan sedikit jumlahnya, buat ibu tidak apa-apa. Anak bisa makan, orang tua bisa kurus, buat ibu pun juga ada. Walaupun sudah ditinggalkan oleh suami, pergi mencari yang lebih baik, tapi ibu tidak mempermasalahkan itu. Biar Allah saja yang membelas atas perbuatan. Anjir, 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 Anjir. Anjir, Anjir. Anjir, Anjir. Janji sama saya. Janji ya, lihat mata saya. Janji, Mister. Bahagia kan ibu nya. Ya, saya bahagiain orang tua saya, saya lagi masih yuk, Mister. Jangan sampai tidak. Anaknya juga sekolahnya diperjuangkan. Iya, iya beneran. Hari ini manfaatkan, ibu dapat rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk ibu habiskan. Silahkan. Silahkan. Beli lah minimal di majelis barang yang berbeda-beda, belanja dengan bijak, di barang yang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya enggak? Cuman saya kebing enak atau kambing. Kambing? Ya. Gak apa-apa, cari aja kambing di pasar, ibu. Ya. Baik. Dalam tangan ketiga. Satu, dua, tiga. Tidur, saya belanja. Baik. Pasarnya jauh, ibu. Ini yang jualan kami yang mana? Buat purban bapak saya. Buat purban, ibu. Berapa ini? 16 aja ya? 16 tengah. Bapak, ibu. Jadi saya dapat wit sakit, Pak. Kalau umpaya. Kalau ini, ibu. Tapi yang ini, ya emang yang lain enggak ada yang lebih murah? Yang 15 harga yang 15? Kalau yang itu? Sama. Pilih, yang mana? Ya udah, yang ini 15 lah, Pak. Pak 15, Pak 15 bantu ibu ya, Pak. Soalnya masih butuh banyak jualan lagi, Pak. Waktu ini, Pak. Tinggal tiga. Tinggal tiga. 16 itu apa, Pak? 16 aja, 16. 16 ya? 16 ya? 16 ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Pak. Yang mana, yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Pak, cepetan, Pak. Waktu ini, Pak. Ibu-ibu sama bapak-bapak sama polisi tadi beli kambing berharga Rp 1.600.000, uang kaget bagus. Uang kaget bikin untung. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak, ini boleh ditaruh di sana, Pak. Oh, ya di mana, di mana? Ya udah, ya udah. Aduh. Saya capek. Saya capek, Pak. Tim, tim. Kak, ibunya capek. Di-stop dulu, boleh nggak? Ibunya capek lagi puasa. Di-stop dulu ya. Di-stop ya. Di-stop dulu ya. Di-stop dulu ya. Di-stop. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Sampai sayangnya. Ya, Bu. Kita akan lagi pulang puasa, Bu, ya. Istirahat dulu, Bu. Ini cobaan kalau kita pulang puasa. Cobaan pasti ada aja. Ibu tarik nafas dulu. Kalau udah siap, aku mulai lagi waktunya ya. Ya, ya. Ya, kami. Udah siap? Siap? Siap, siap. Yaudah, kita mulai dari sekarang. Yuk. Tidak lama kemudian, saya merasakan saya sehat. Lalu, saya melanjutkan lagi ke toko furniture itu. Banget-banget, Bu. Satu juta aja lah. Satu juta. Satu juta. Satu, satu, satu. Waktu ini, Bu. Satu, satu. Satu, satu ya. Satu, satu ya. Satu, satu ya. Satu, satu ya, Bu. Satu, 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 lima puluh. Benar ya. Ibu, ibu, satu. Ini kita satu, satu, lima puluh. Boleh satu, satu, lima puluh ya. Sama mau lemari? Lemari kecil. Lemari kecil, lemari kecil. Ayo, lemari plastik. Saya membeli kasur. Karena di rumah saya gak punya kasur. Dan saya membeli lemari buat ibu saya. Lemari ibu saya udah rusak. Mari gasa, tiga setengah udah. Jadi tiga setengah ya. Tiga setengah ya. Oke, tiga setengah sama-sama tadi. Ayo, 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 cepetan. Berubu, berubu, berubu. Beli spring bed sama beli lemari. Dikasih harga Rp 1.550.000. Dikasih bonus bantal. Terima kasih uang kaget. Semoga tambah top. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini dia Rp 1.550.000 ya, Bu. Cukup, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Bu, Bu. Waktu tinggal 11 menit lagi. Bu, nanti saya ambil ya, Bu. Nanti saya ambil apa-apa ini, Bu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mana, Bu? Tunggu, mana, Bu? Mana, mana, mana? Ini enggak apa-apa, Bu. Rp 1.550.000 ya. Enggak apa-apa yang penting ada ya, Bu. Sekarang apa-apa, 31 menit lagi. Apa harganya? Rp 1.550.000 ya, Bu. Rp 1.550.000 ya, 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 R Terima kasih. Alhamdulillah ya bu, ibu akhirnya menemukan seekor kambing di pasar. Ya benar-benar. Ini kambing jantan atau betina? Jantan. Jantan? Ya. Ini untuk beli kambing menghabiskan berapa biaya? Rp1.600.000. Rp1.600.000. Untuk ibu kurbankan? Ya buat almarhum bapak saya mau dikurbanin buat pengalbaran haji. Ini itu ucapan najar ibu saya. Ini anak-anaknya bu? Ya ini anak saya. Ini yang nomor dua, ini nomor empat. Nomor empat. Ya. Masih cukup kecil-kecil bu? Ya emang kecil-kecil. Alhamdulillah juga ibu akhirnya bisa beli kursi roda ya. Ya keinginan orang tua saya pengen jadi di kursi roda ya. Kursi roda sudah terbeli, kambing sudah terbeli. Ini benar-benar mujizat sekali ibu. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbul Allah. Imiin. Baik kita langsung bahas aja bu. Anda beli apa saja? Kasur. Kursi roda. Kursi roda. Lemari. Lemari baju. Itu kompor gas. Sembako. TV. Ya. Beras. Berasnya tiga karung. Ini apa? Ini buat saya dagang. Dagang. Isinya sosis. Ya. Yang saya nggak beli seragam suko. Saya buat ntar anak saya kan keluar dari sekolah ke kelas 6 ke SMP. Itu saya lupa. Benar-benar lupa mister. Nggak apa-apa. Namanya manusia kan tidak pernah luput dari yang namanya lupa ya bu. Tidak pernah luput dengan yang namanya kelalaian. Itu hal yang lumrah sekali. Uang sisa berapa? Seratus apan puluh. Seratus apan puluh. Sesuai dengan perjanjian saya ambil. Iya, iya. Saya ikat. Sudah. Kamu nanti gimana di saat masuk SMP tapi belum punya seragam SMP apa gimana? Sedih. Malu nggak kalau misalnya untuk satu sampai dua minggu kamu harus memakai baju SD dulu? Mau ya? Nggak apa-apa kan? Tapi kalau teman-teman ada bicarakan kamu yang nggak baik, kamu tidak perlu risaukan. Yang penting kamu sekolah dengan baik saja. Buat ibumu bangga nih, soalnya ibumu saja sudah memberikan contoh sayang sama enek kamu. Kamu pun juga harus mencontoh hal yang sama. Ibu udah beli mas? Beli. Beli. Sekarang dibuka mas ya. Ini ibu beli apa? Gelang. Gelang. Buat apa ibu beli? Buat orang tua saya. Buat orang tua ibu. Buat jaga-jaga ya? Iya. Lebih ikhlas itu dijual untuk orang tua apa untuk anak ibu? Orang tua saya itu kan udah nggak berdaya, mister. Nanti kalau dia udah menutup mata saya pakai apa, disitu udah yang saya pikirin. Saya sebenarnya juga pengennya jawab buat anak saya, tapi saya lebih perlu orang tua saya, mister. Pengen gitu doang. Saya suka sekali dengan jawaban ibu nih, selalu konsisten ya. Selalu untuk orang tuanya, orang tuanya, dan orang tuanya. Iya, saya sayang. Sayang lebihin diri saya sendiri. Nah, nanti ketika ibu sudah berdagang, saya mohon ibu harus disiplin, konsisten, terus belajar apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Iya, iya. Dan berdaganglah menggunakan hati. Iya, iya. Supaya semuanya berjalan dengan lancar. Ibu udah beli ketupat. Ini buat lebaran bersama keluarga. Tadi ada bapak-bapak, saya nggak tegang ngeliatnya, jadi saya borong ketupatnya. Oh, ini karena ibu menolong seorang bapak-bapak di pasar? Tadi sama ibu-ibu, dia beli lele, lelenya ketabrak sama orang, dia minta ganti, itu saya ganti. Jadi ibu belikan lelenya semuanya? Iya. Baik sekali ibu ini. Bo, bayangkan, kalau misalnya ibu kan sebentar lagi akan menjadi orang sukses nih. Ini kita berandai-andai kata saja ya. Kalau suami datang ke rumah minta maaf, di maafin nggak? Kalau misalkan dia benar-benar bertobat atau gimana, insya Allah saya maafin. Maafkan. Tapi kalau misalkan dia udah begitu, udah saya lepas aja. Gitu, mister. Baik. Ada yang mau disampaikan tidak sama saya atau sama yang maafu asa bu? Saya bersyukur sama Allah yang udah telah memberikan rejeki saya, melewati mister. Kalau misalkan nggak ada mister, mungkin kehidupan saya nggak tahu kayak gimana gitu. Mister udah tolong keluarga saya, saya bersyukur. Terima kasih banget sama mister. Ya, mister. Ya, sama-sama ibu. Jika ada kesempatan, saya ingin sekali nanti bertemu sama ibu di suatu tempat. Iya, iya. Dengan keadaan ibu sudah berubah. Ya, amin. Sudah mempunyai rumah, sudah mempunyai kendaraan. Amin, amin. Dan anaknya sudah tumbuh dewasa, pakai dasi semua, ibu. Amin, 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 amin. Ya? Ya. Oleh itu saya pamin. Makasih banget, mister. Makasih banget, mister ya. Makasih. Saya paminlah. Makasih, kak, ya. Ya, udah saja membantu, maka, kak, makasih.